Park debat itu ya Rika, kemarin kan semakin membuat polemik gitu di dunia maya terutama ya. Dan terkait dengan hal itu ya, Bawaslu akui telah menerima laporan salah satu anggota BPN terkait dengan statement Jokowi yang dinilai menyerang Prabowo soal kepemilikan lahan. Iya, Bawaslu akan lakukan pemeriksaan aspek formil dan material dari laporan ini. Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, mengakui pihaknya telah menerima laporan salah satu anggota BPN Prabowo-Sandi. Hal ini terkait dengan kalimat Jokowi yang dinilai menyerang pribadi Prabowo Subianto terkait dengan kepemilikan lahan di Aceh dan Kalimantan. Namun, Bawaslu belum dapat memberikan respon banyak karena tengah mendalami laporan tersebut. Bawaslu perlu melihat nih aturan hukum mana yang dilanggar. Iya, selanjutnya Bawaslu akan memeriksa laporan anggota BPN. Hal ini untuk melihat apakah laporan tersebut memenuhi aspek formil dan juga material. Jika geduanya terpenuhi, Bawaslu akan memulai proses klarifikasi. Saya belum melihat juga bagaimana laporan, tapi kan dalam melihat hal ini kita harus melihat ada dua ranah hukum yang berbeda. Satu adalah norma debat, aturan debat yang disepakatin, satu hal. Yang kedua adalah norma hukum mengenai pidana pemilu yang diatur oleh Undang-Undang Pemilu. Yang mana yang diajukan oleh pasangan calon ke Bawaslu, kita lihat saja nanti. Terima kasih.